Nah yang mana yang kalimat utamanya? Kalimat utamanya Kalimat utamanya Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya 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 Ini dia sedikit ya. Tadi sudah belajar apa? Tahu. Tadi ada kalimat utama dan kalimat. Kalimat utama apa? Kalimat utama. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi. kemudian kalimat penjelasan adalah kalimat yang menjelaskan menjelaskan kalimat utama kemudian ada gagasan kemudian gagasan khusus gagasan 11 karena ada gagasan jelas gagasan khusus gagasan umum itu adalah ide tokoh yang menjadi sebuah paragraf gagasan umum adanya dimana di dalam kalimat utama ingat ya gagasan umum ada di dalam kalimat utama kemudian ada gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan umum berikutnya tadi ada jenis-jenis teks eksplosif jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan umumnya yang pertama ada apa paragraf di bukti apa di bukti yang gagasan umumnya ada di kalimat utama kemudian ada apa lagi paragraf di bukti yang gagasan utamanya gagasan utamanya ada di kalimat utama atau di akhir paragraf kemudian ada apa lagi para kutat yang menjelaskan ada di awal dan di mati gagasan utamanya kemudian yang menjelaskan utamanya yang menjelaskan utamanya yang membuat kesimpulan itu adalah pembelajaran kita hari ini mengenai penyimpulkan teks eksposisi sampai sini paham semoga kalian paham ya semoga paham ya semoga paham ya nah ini adalah menjelaskan kita hari ini semoga kalian apa yang kalian paham hari ini dapat berhasil dan dapat kalian terima dengan baik selamat menikmati